Salam sejahtera, salam sejahtera dan presi krisis, jumpa lagi dengan saya Di Juli kita akan belajar berapologi ketika bersama-sama di channel ini Masih tetap orang yang sama, mualaf baru, mualaf yang sedang dinaik daunkan oleh mualaf-mualaf yang lain Jadi mualaf ini namanya Jesseline ya, yang kemarin sempat saya bahas bahwa dia dibaptis sampai tujuh kali katanya Saya ini benar-benar tidak habis pikir ya, ada orang dibaptis sampai tujuh kali Kalaupun memang dia melakukan itu, itu berarti dia tidak menghormati sakramen baptisan Dan dia melecehkan sakramen itu ya, karena baptisan itu tidak sembarangan Baptisan itu sakral, karena semua orang yang dibaptis itu harus dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus Selain dalam nama itu, itu tidak sah Jadi ini aneh bagi saya ada orang-orang seperti ini Dan kali ini dia masih melanjutkan ceritanya yang kemarin Bahwa dia ternyata bersaksi dia ini dengan sangat mudah bisa naik kelas dalam pelayanan Jadi dari musik, pemain musik, kemudian WL, singer, dia bisa dengan mudahnya menjadi pendeta Pendeta muda katanya Jadi pemain musik, WL, singer itu naik kelas jadi pendeta dengan sangat mudah menurut dia Mari kita melihat kesaksiannya Nanti, biasanya sama saudara kita, Christian, itu langsung disangkal begitu Lalu disangkal begini, saya tanya Untuk menjadi pendeta, kalau sudah menurut proses ini, mudah atau sulit? Mudah Mudah? Mudah Semudah apa kita? Apakah itu? Karena kita akan ditawarin setelah kita sudah menjadi worship leader, singer, atau pemusik Semua yang di daerah member itu Jika kita sudah melampaui beberapa tahun pelayanan of service Biasanya itu sekitar 2, misalnya sekitar 3-4 tahun Jika di gereja yang sama Atau misalnya kita di gereja yang masih satu sinode Bisa rayon 18 ke rayon yang lain-lainnya itu Kita masih bisa Nah, itu kita bisa langsung menjadi pendeta muda PDM Betul PDM itu hanya perlu mengikuti sekolah Injil Dia ada pembelajaran sekolah Injilnya Sekolah Injilnya akan diselenggarkan oleh gereja tersebut Stop dulu PDM itu para pemirsa, para penonton sekalian Kalau di Islam itu PDM itu pimpinan daerah Muhammadiyah Ini sudah familiar ya Orang PDM itu pimpinan daerah Muhammadiyah Kalau di Nahdlatul Ulama itu PCNU Pimpinan Jabang Nahdlatul Ulama Nah, persoalannya ini Mungkin para pemirsa mungkin ada yang belum tahu PDM itu apa Singkatan dari pendeta muda Betul Tapi sudah jadi pendeta itu Hitungannya sudah sah pendeta Evangelist dibanding pendeta muda itu 11-12 kurang lebih Mereka juga sama-sama melalui pendidikan itu pendidikan pendek Dan itu emang mereka bisa mendapat pendidikan itu Jika mereka sudah dalam posisi di mimbar Jadi mereka sudah tahu worshiping Mereka sudah tahu player dan lain-lain Jadi mereka cuma perlu belajar Injil saja Itu kenapa kalau misalnya dari worship leader, singer dan pemusik Akan sangat mudah untuk jadi PDM Karena kita akan ditawarkan Karena akan berusaha untuk membangun generasi baru Generasi baru yang biasa Meyakinkan dan lebih mudah untuk ingin menerima adalah kami Dan Cici sudah melalui proses itu Tidak mau jadi PDM Tidak, saya tidak mau jadi PDM Waktu itu sudah melalui proses itu Sudah mulai Harus, karena saya waktu itu Saya sudah masuk senior Di bagian pemusiknya Saya sudah cukup lama di dunia sebagai pemusik gereja Jadi saya diharuskan untuk mengikuti Karena hitungannya Jika saya ingin tetap menjadi pemusik senior Memang ada persyaratan saya harus mengikuti Tapi yang saya tidak ikuti Jadi proses pengikutannya begini Setiap 6 bulan itu kita akan ada tes Tesnya seperti kita tes skripsi Dan kita seperti tes S Untuk menjabatkan sarjana Cuma perbedaannya di PDM itu Dia akan memperpanjang setiap 6 bulan Nah jadi proses itu kan 2 tahun Sampai kita bisa memegang gelar PDM Kan di depan nama kita Nah tapi perpanjangannya itu Setiap 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan Untuk tesnya Nah saya itu hanya menjalani sampai 1 tahun Habis-habis seperti ini Saya tidak mau, yang penting Oke perceritaan kalian apa Karena yang saya mau itu bukan untuk kejayaan PDM PDM ya Pernama saya mikir Oke kalau misalnya belajarin jela bagus Oh mungkin ya tidak apa-apa Kan tidak ada salahnya juga Kan jika saya tidak mau pakai Juga sebenarnya tidak masalah Itu kan ilmu ya That's nothing wrong about learning Sebenarnya saya penasaran dengan orang ini ya Ini dari gereja apa ya dia ini Di baptis sampai 7 kali Punya nama baptis Esmeralda Kayak nama sinetron itu Kemudian Ada Apa namanya Istilah penyembah tertinggi Ada Ada Kali ini Yang namanya Apa ya Pelayan arter naik kelas Kata dia Kok bisa Pemain musik WL Singer Bisa jadi pendeta Hanya dengan sekolah injil Yang kayak kursus 6 bulan per 6 bulan Itu tadi itu ya Ini sebenarnya gereja apa sih dia ini ya Saya Saya ini ya Dari gereja injili Saya ditahbiskan menjadi PDM Pendeta muda Bukan berarti karena saya masih muda Bukan itu ya Jadi Pendeta muda itu adalah jenjang Kependetaan sebelum menjadi pendeta penuh Nah ada bedanya pendeta muda dengan pendeta penuh Untuk menjadi pendeta muda itu Syarat minimal di gereja saya itu Harus S1 teologia Itu minimal ya Harus kuliah 4-5 tahun kuliah teologia Nah untuk menjadi PDM itu tidak 6 bulan Kemudian ujuk-ujuk jadi Apa namanya itu PDM ditahbiskan gitu Tidak Itu harus melalui Sebuah proses tahapan yang lumayan panjang ya Ditahbiskan jadi evangelis dulu Evangelis itu adalah pelayan gitu ya Pelayan biasa Dia hanya Boleh mimpin pujian atau main musik Atau berkotbah saja gitu ya Tidak boleh melakukan pelayanan sakramen Nah saya harus Satu tahun atau dua tahun dievaluasi Kemudian baru kalau saya lulus tes Dan lulus evaluasi Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Pengurus Sinodo Pusat Dan juga jemaat lokal Baru saya ditahbiskan menjadi pendeta muda Nah menjadi pendeta muda ini Boleh melakukan sakramen Baik baptisan maupun perjamuan kudus Tapi pendeta muda tidak boleh melakukan Pemberkatan nikah Itu di denominasi saya Baru kalau dia menjadi pendeta penuh Boleh melakukan pemberkatan nikah Baik pendeta muda maupun pendeta penuh itu Bisa menjadi gembala Nah tadi kata dia tadi itu kan Evangelis dengan PDM itu 1112 itu salah Ngawur itu namanya Kalau yang 1112 itu pendeta pembantu PDP namanya Nah kalau PDP ini Boleh tidak sekolah teologi ya Tapi PDP itu Biasanya ditahbiskan oleh gereja lokal Tidak diakui secara sinodal Begitu ya Jadi dia hanya membantu gembalas tempat Untuk melakukan pelayanan di gerejanya Tidak boleh melakukan sakramen Itu PDP ya Boleh tidak teologi ya juga boleh Teologi ya juga boleh PDP yang penting dia Terpanggil dalam pelayanan Dan mau mengabdi Kepada Tuhan Yesus Melalui gerejanya Jadi itu Nah Apa yang disampaikan oleh Jesslyn ini nih Sungguh sangat ngawur ya Saya penasaran ini Gereja apa Kok bisa semudah itu Orang bisa ditahbiskan Menjadi pendeta Pendeta muda Kok hanya lewat kursus-kursus gitu loh ya Kalau pendeta hanya kursus gitu ya Saya ragu bahwa dia dapat memberikan Pengajaran yang benar kepada jemaatnya Saya ragu Jemaatnya itu bisa dikasih makan Makanan yang sehat gitu ya Jangan-jangan pengajarannya ini Ngaco-ngaco Ngawur-ngawur gitu ya Tidak ada sesuatu yang Bermanfaat bagi jemaat Yang didapatkan gitu ya Jadi itu ya Tidak mudah Seseorang untuk Menyandang Gelar Atau jabatan pendeta Di dalam gereja Kalau misalnya Dalam Masa percobaan itu Tidak lulus Orang itu tidak lulus gitu ya Nah pencobaannya akan ditambah lagi Percobaannya mungkin akan ditambah Tahun, dua tahun, tiga tahun Sampai benar-benar orang itu lulus Baru Ditabiskan menjadi pendeta Nah untuk menjadi pendeta penuh Beda lagi Prosesnya Beda lagi Evaluasinya Beda lagi Ujiannya Itu ya Sangat-sangat rumit untuk menjadi pendeta ini Tidak semudah orang Ujuk-ujuk Jadi pendeta gitu Tidak Itu tidak Tidak mudah Sekali Apalagi kalau Pemain musik Apa lagi Singer WL Kemudian jadi pendeta Kalau di gereja saya Itu mustahil Bisa jadi pendeta Meskipun cuma pendeta muda Kalau dia tidak Sekolah teologi Sampai lulus Menjadi sarjana teologi Itu tidak boleh Setahu saya Gereja-gereja yang lain juga Seperti itu Atau memang mungkin ada Ada gereja yang Seperti ini Yang disampaikan oleh dia ini Saya tidak paham Saya tidak tahu Gereja-gereja seperti ini Ya bagi saya Kalau memang ada Itu ya Sungguh terlalu Kasihan sekali jemaatnya Sekian dari saya Semoga Ini memberkati kita semuanya Shalom Salam waras Tuhan Yesus Berkati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati